Yang mahal bukan sepedanya tapi tulisan itu, hadiah Presiden Jokowi itu yang mahal itu. Momen Jokowi banggakan diri ke mahasiswa saat beri hadiah sepeda, yang mahal bukan sepedanya tapi tulisannya. Seperti biasa dalam setiap momen Presiden Jokowi bertemu dengan masyarakat, ia selalu memberikan hadiah bagi yang bisa menjawab pertanyaannya. Hal serupa juga dilakukan Jokowi saat membuka muktamar ikatan mahasiswa Muhammadiyah di Palembang. Dalam kesempatan itu Jokowi meminta seorang mahasiswa yang hafal isi dari Pancasila. Adalah Yuki yang beruntung dipanggil naik ke atas panggung. Secara lantang ia pun melafalkan Pancasila secara tepat, namun momen yang ditunggu Yuki tak kunjung tiba. Ternyata ia diminta Jokowi kembali ke tempat tanpa memberi hadiah. Yuki pun memberanikan diri bertanya tentang hadiahnya. Oh itu ada, 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 ada. Silahkan diambil. Tidak ada sepeda pak, tanya Yuki. Jokowi lantas tertawa dan melihat ke arah ajudannya. Ternyata hadiah sepedanya sudah disiapkan. Yuki pun diminta segera mengambil hadiahnya. Tak disangka, Jokowi lantas berkata lagi kepada Yuki, jika sepeda itu bisa ditukar dengan mobil. Yuki, itu sepedanya bisa ditukar dengan mobil loh. Yang mahal itu bukan sepedanya tapi tulisan itu. Hadiah Presiden Jokowi, itu yang mahal itu, tutup Jokowi. Satu hilirisasi. Sekarang Pancasila. 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 Satu, ketuhanan yang maesah. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebiasanaan dalam permusyawaratan perkilat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Yuki, itu sepedanya itu bisa ditukar dengan mobil loh. Yang mahal bukan sepedanya tapi tulisan itu. Hadiah Presiden Jokowi, itu yang mahal itu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.